Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR Fadlizon mengecam tindakan Israel yang menghancurkan sumber air bersih masyarakat Palestina. Fadlizon tegas menyatakan air bersih adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan pandangannya saat hadir dalam forum parliamentary meeting on the occasion of the 10 World Water di Bali. 20 hingga 21 Mei 2024 lalu yang diinisiasi DPR RI. Situasi krisis kemanusiaan multidimensi di Palestina menyebabkan hampir seluruh masyarakat di Gaza dan Rafa tidak mampu mendapatkan air bersih dan berkualitas. Gempuran Israel terus-menerus menghancurkan sumber air dan pipa air Palestina. Ironisnya Israel melarang masyarakat Palestina mengumpulkan air hujan yang menunjukkan Israel melakukan penjajahan air bersih yang melanggar hak azazi manusia. Fadlizon yang juga menjabat sebagai anggota eksekutif komite atau Exxon Interparlamentary Union atau IPU menjelaskan, kesejahteraan dan perdamaian dunia dapat terujud, salah satunya melalui akses air bersih yang berkelanjutan dan inklusif. Jangan lupa lain kali untuk keadaan Michaelse-Rafa danisi lalu di formations. Sementara itu, Valizon mengajak Parlamen Dunia yang hadir untuk memperkokoh kerjasama global memastikan ketahanan air di tengah dunia global yang penuh ketidakpastian saat ini. Hadir dalam pertemuan, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden World Water Council, WIWC, Lois Foson, serta Ketua Parlemen dan anggota Parlemen dari berbagai negara anggota IPU. Tim TV One mengabarkan.